Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Dan di video kali ini, aku sudah ada di salah satu tempat makan yang baru buka di daerah Kuta. Namanya di Icon Warung Steak & Shake. Personally, aku sendiri sudah pernah ke Warung Steak & Shake ya, teman-teman. Dan katanya sih tempat ini lebih mewah. Penasaran gimana? Ayo kita langsung masuk aja. Let's go! Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Dan di video kali ini, aku mau nyobain makan di The Icon Warung Steak & Shake. Lokasinya ada di Jalan Raya Kuta, teman-teman. Kayaknya saya ingat aku tempat ini baru buka deh. Mungkin sekitar sebulan yang lalu. Nah, pas aku tanya ke waitress-nya, apa sih bedanya sama warung Steak & Shake yang biasanya? Kata mereka, bedanya di konsep dan di sini ada menu stick impornya, teman-teman. Pantesan kalau dari arah jalan aja, udah kelihatan banget kalau tempatnya mentereng. Suasana di dalamnya pun lebih cozy dan nyaman dibanding dengan warung Steak & Shake yang biasanya. Ada ruangan outdoor dan indoor, ada private room-nya juga. Banyak graffiti dan ornamen yang keren-keren. Dan juga ada sofanya, teman-teman. Tempatnya juga bisa dibilang cukup luas. Dan, karena di sini yang spesial itu stick impornya, aku jadi penasaran banget pengen nyobain. Sekalian membandingkan dengan stick yang lokal, apakah rasanya jauh lebih enak? Ayo langsung kita cobain. Oke teman-teman, di sini aku udah perserangan 2 stick. 2 stick itu berbeda ya, teman-teman. Jadi, yang di kiri aku ini adalah stick lokal dengan saus black pepper. Dan di sini yang sebelah kanan aku adalah stick impor. Di sini aku pilih yang rib eye New Zealand. Dan kita akan bandingin rasanya dari kedua stick ini, apakah berbeda jauh. Aku juga penasaran. Eh, kita langsung makan aja. Jadi, di sini basically ukuran hot plate-nya untuk yang lokal itu lebih kecil daripada yang impor ya. Tetap saya lihat di sini perbandingannya. Nggak terlalu jauh berbeda sih sebenarnya. Cuman mungkin sekitar 10-20% dia hot plate-nya lebih besar. Dan tentu saja ukuran dagingnya, ukuran stick-nya itu juga lebih besar. Saus black pepper-nya kerasa banget ya. Di sini juga di bagian atas saus black pepper-nya itu kelihatan di sini banyak lada hitam ya. Daging sapinya nggak terlalu lempuk sih menurut aku. Flavor dari beef steak-nya itu masih kerasa. Itu semua bad. Dengan harga Rp. 32.000, menurut aku ini cukup worth it sih. Di sini juga ada side dish-nya, sayur-sayuran seperti buncis, kemudian ada kacang polong, wortel, dan jagung. Dan juga ada 4 slice fried potato ya. Jadi di sini aku untuk dua-dua stick-nya itu, aku pesan yang well done teman-teman. Dan well done itu berarti tingkat kematangannya itu paling matang. Dia sampai ke dalam, dia matang semua teman-teman. Dan sekarang aku mau cobain dengan side dish-nya, yaitu kentang goreng dan juga sayur-sayuran. Kentang gorengnya itu nggak terlalu matang. Di luarnya itu teksturnya sedikit crispy, tapi di dalamnya itu masih empuk. Dan enak sih menurut aku. Oke teman-teman, aku udah nyobain yang lokal, yang black pepper. Dan sekarang aku mau nyobain yang rib eye New Zealand. Katanya ini daging impor, dan apakah berbeda rasanya jauh? Oke, sekarang kita langsung cobain aja ya. Untuk rib eye yang New Zealand ini, aku pilih sausnya itu mushroom sauce. Jadi berbeda dengan yang tadi. Untuk side dish-nya kurang lebih hampir sama persis ya. Oke, sekarang aku mau potong-potongan pertama dulu. Wow, ini jauh lebih enak daripada dibanding yang tadi teman-teman. Ini 5 kali lipat lebih enak daripada yang tadi. Beneran, ini baru terasa beneran rasa stick-nya sih. Jadi juiciness-nya, lemak dari jaging salty-nya itu bener-bener terasa banget di mulut. Dan perpaduan dengan saus mushroomnya itu, wah, perfect sih menurut aku. Ini dagingnya juga lebih lembut dibanding yang tadi. Lebih flavorful, dan menurut aku ya, it's worth it. Kalian harus coba sih yang ini. Ini enak sih. Rib eye itu kalau nggak salah, setau aku adalah salah satu potongan bagian daging sapi yang cukup populer ya untuk dimasak sebagai stick. Memang ada potongan-potongan daging sapi lainnya yang cukup populer seperti sirloin dan tenderloin. Di sini tadi juga ada, cuman aku pilih yang rib eye karena penasaran pengen coba yang rib eye. Overall sih rasanya enak ya di sini, lumayan. Aku suka dua-duanya, tapi aku lebih suka yang rib eye walaupun ini harganya dua kali lipat lebih mahal dibanding yang black pepper biasa tadi. Karena flavor daging sapinya itu lebih keluar dan lemaknya itu terasa di mulut sih. Kalau kalian mau spend dua kali lipat untuk taste yang lebih enak, ya menurut aku ini masih recommended. Oke, that's it guys. Thank you so much udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggalkan di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. Oke, thank you once again guys, and see you guys in the next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.